Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk. Dari soal diketahui, data warna kegemaran siswa kelas 6 SD Mentari Pagi. Nah sekarang perhatikan nih, yang ditanyakan susunlah data tersebut dalam bentuk tabel. Nah sekarang kita lihat datanya. Warna kuning itu ada 6 anak, lalu warna merah ada 5 anak, Warna biru ada 2 anak, warna hijau ada 2 anak, lalu warna putih itu ada 5 anak. Nah sekarang kita cari tahu dulu jumlahnya, berarti kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 5, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 5. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 20, jadi banyak siswanya itu ada 20 anak. Co-friends bisa hitung sendiri di rumah ya, penjumlahannya. Nah sekarang kita buat tabelnya, berarti data warna kegemaran siswa kelas 6 SD Mentari Pagi. Pertama-tama kita buat dulu ada 2 buah kolom. Yang pertama kolom warna, yang kedua kolom banyak siswanya. Nah sekarang kita tinggal masukkan nih data yang sudah kita ketahui sebelumnya. Warna kuning ada 6 orang anak, berarti kita tulis warna kuning banyak siswanya 6 anak. Lalu warna merah itu ada 5 anak, berarti kita tulis warna merah banyak siswanya 5 anak. Selanjutnya, biru itu ada 2 anak, hijau ada 2 anak, putih ada 5 anak. Lalu jumlahnya kita masukkan juga. Jumlahnya itu ada 20 anak. Jadi ini adalah bentuk tabelnya. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko, friends. Terima kasih sudah menonton!